Intro Personil Reskrim Polsek Kutalimbaru yang dipimpin oleh AKP Martualesi Sitepu kembali lagi berhasil menangkap seorang bandar narkoba asal Aceh di Jalan Jamin Ginting, Pasar 5, Padang Bulan, Medan Sumatera Utara. Menurut pengakuan tersangka, saat dimintai keterangan oleh polisi, tersangka mengaku akan mengedarkan ganja tersebut di sekitar kota Medan. Selain menangkap Zulkifli warga Kabupaten Gayo Uluwes tersebut, polisi juga menyita 8 kg yang berisikan ganja kering siap edar. Keberhasilan tersebut bermula dari salah seorang anggota Satres Kim Polsek Kutalimbaru yang menyamar sebagai pembeli. Kapolsek Kutalimbaru mengatakan, anggotanya menyamar sebagai pembeli untuk memancing tersangka supaya membawa narkobanya sekitar daerah Padang Bulan. Setibanya pelaku di lokasi yang telah ditentukan, anggota pun langsung menangkap dan memeriksa seluruh barang bawaan tersangka. 700, berarti kamu dapat untung 520, 550? Iya, Pak. Sekarang bagaimana pendapatmu ini setelah tertangkap? Kamu tahu ini dilarang undang-undang. Tahu ya, tapi kenapa dilakukan? Untuk kebutuhannya. Kebutuhan rumah tangga menyekolahkan anak-anak. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!